Tapi yang ada, sekarang narasi-narasi itu yang membuat orang justru pecah. Sesama kaum beragama ini pecah. Itu mesti ada yang salah, dan yang salah siapa? Ya mesti Ustadznya lah siapa lagi. Orang awam kan mendengarkan saja. Jadi mereka mendapatkan itu dari Ustadz-Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya selesai terakhir. Kebetulan hari ini kami dirembang di kediaman Al-Fadhil Al-Ustadz. Dari Haji Ahmad Mustafa Bisri. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan beliau umur yang panjang, kesehatan, sehingga beliau terus dapat mengaguti anggama Ustadz dan bangsa. Amin. Senang sekali bisa berjumpa dengan Gus hari ini. Tentu Gus kita banyak mengetahui sekarang ini tentang perkembangan situasi, terutama di media sosial. Khususnya yang terkait dengan narasi-narasi keagamaan yang cenderung ini sebenarnya tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam artian cenderung memecah masyarakat. Nah, karena itu kami menyadari bahwa betapa pentingnya sebuah narasi-narasi yang dapat mendorong orang untuk bersatu rukun dan damai dalam hidup di negeri ini. Oleh karena itu, saya mengharapkan Gus untuk bisa memberikan sedikit mungkin wejangan-wejangan kepada generasi-generasi muda, karena masyarakat Indonesia umumnya adalah masyarakat yang moderat, akan tetapi mereka lebih banyak diam dan tidak hanya acu-tacu dengan persoalan yang ada ini. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita bicarakan bersama, karena kalau kita membiarkan mereka, takutnya nanti terjadi sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain yang dimonopoli oleh kelompok-kelompok SW ini. Silahkan Gus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya selalu menasihati anak-anak saya supaya jangan berhenti belajar. sebab orang itu selama masih belajar, dia akan tetap pandai. Begitu dia berhenti belajar, mulailah dia bodoh. Apalagi itu persoalan agama. Persoalan agama itu ada banyak skala, apa namanya, gejala-gejala itu orang tidak sabar. Ngaji itu, belajar itu, misalnya baru sampai bab hodoh, berhenti. Karena ingin segera menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Padahal ilmunya baru sampai bab hodoh, bab marah. Kalau berhenti, dia akan marah terus. Padahal di setelah itu ada bab sabar, ada bab tawadu, ada bab tafahum, segala macam lah. Jadi, saya minta terutama kepada mereka yang sudah terlanjur didengarkan orang, sebagai orang yang mempunyai pengatuhan agama, itu jangan berhenti. Pelajarilah lagi gitu loh. Kalau kemarin belajarnya Al-Quran, hanya lihat terjemahan dari Kementerian Agama itu, itu sekarang belajarlah tafsir. Kalau kemarin itu hanya mendapatkan ilmu dari pengajian-pengajian umum, sekarang cobalah belajar yang sungguh-sungguh kepada kiai yang memang mempunyai sanat keilmuan keagamaan itu. Sehingga kita tidak kemudian ilmu itu menjadi bagian-bagian tertentu yang tidak utuh. Jadi, ada Islam itu sendiri apa, iman itu sendiri apa, ikhsan itu apa. Kemudian soal jihad misalnya, jihad itu kan orang hanya memahami jihad itu perang melawan orang musrikin. Itu berarti perlu dia ngaji lagi, belajar lagi tentang jihad itu apa. Anggar tahu, orang yang mengajar memberikan pendidikan kepada anak-anak bangsa, ini juga jihad. Para tenaga medis yang sekarang berjuang mau menolong saudara-saudaranya yang kena covid itu juga jihad. Jadi, kita melawan nafsu kita sendiri juga jihad. Kita lihat sekarang ini, saya sendiri melihat itu nafsu keberagamaan itu sangat tinggi sekali, berkobar-kobar. Tapi tidak diimbangi dengan kedalaman pengetahuan tentang agama. Ini yang menjadi masalah. Jadi, kalau semangat keberagamaan ini berkobar-kobar, ini mestinya harus dilandasi dengan diimbangi dengan pengetahuan agama yang cukup. Kalau tidak, ini malah justru merusak wajah agama itu sendiri. Itu yang menyebabkan perpecahan di masyarakat. Ya, jadi, karena sekarang kan kita lihat misalnya. Masa inti daripada ajarannya Kanjing Nabi Muhammad SAW kalau kita beragama Islam ya. Itu kan yang pokok. Kanjing Nabi sendiri itu bersabda, Karena itu ada ulama besar yang mengatakan Jadi, agama ini sebetulnya inti pokoknya adalah ahlak. Ahlak ini seperti diabaikan karena urusan-urusan yang dianggapnya paling pokok di dalam agama Islam. Dan ini menjadi kacau lagi kalau sudah berkaitan dengan politik. Ketika politik dalam pengertian politik praktis tidak menggunakan ahlak atau dalam bahasa orang kotanya tidak beretika. Apalagi orang yang berpolitik tidak mempunyai modal keahlian dalam soal politik. Akhirnya dia mengambil agama untuk kepentingan politik. Nah, ini lebih bahaya lagi. Ketika politik yang sebetulnya tujuannya kekuasaan, tujuannya duniawi, Lalu didukung oleh narasi keagamaan. Ini orang-orang awam yang tidak mengerti. Itu disangka agama pure. Dan itu lalu kemudian. Itu yang terjadi sekarang. Lalu kepada mereka yang aliran politiknya berbeda atau partainya berbeda. Lalu menganggap sana itu tidak benar, sini benar. Sana kafir, sini mu'min. Dan itu bahaya. Karena itu dari awal saya mengatakan, Buk, kalau tidak mengerti politik maka usaha tidak usaha politik. Karena banyak pekerjaan. Dagang juga bisa. Jadi polisi ya bisa. Jadi orang kantoran bisa. Itu kan banyak. Tidak harus berpolitik kalau tidak mengerti. Jangan sampai berpolitik tapi kemudian menggunakan narasi-narasi keagamaan. Yang sangat. Apa namanya. Agama itu kan universal sekali. Ajaran-ajarannya juga luar biasa. Tidak merupakan hanya fanatisme sesuatu kelompok golongan. Jadi kita itu perlu itu selalu menggemburkan soal ahlak ini. Ini yang penting. Kita membicarakan misalnya. Kalau kita baca di media sosial itu. Itu yang beragama itu. Pertanyaannya. Gimana doa-doanya dapat teski banyak. Gimana doanya supaya dapat jodoh. Gimana kalau saya mimpi begini. Ini bagaimana menurut agama. Itu. Ini kan ya. Kalau dianggap penting, penting. Tapi yang lebih penting. Untuk. Terutama untuk harmonisasi kehidupan kita bermasyarakat. Itu adalah soal ahlak ini. Saya itu menyerulah kepada ustad-ustad siapapun. Ini didaulukan soal ahlak ini. Misalnya. Saya sering mendengar. Ustad-ustad itu. Dalil tapi juga enggak pas. Misalnya. Dalil dawuhnya kancing nabi. Layuk minu ahadukum. Hatta yukhibba li ahihi. Mayukhibu li nafsihi. Itu seringkali diartikan. Tidak sempurna iman salah seorang diantara kalian. Sebelum menyintai saudaranya. Seperti menyintai dirinya sendiri. Kebanyakan begitu. Mengartikan. Padahal kalau artinya begitu. Bahasa Arabnya. Tidak seperti yang saya baca tadi. Tapi bahasanya. Layuk minu ahadukum. Hatta yukhibba ahohu. Kama yukhibbu nafsahu. Ini tadi tidak. Dawuhnya kancing nabi itu. Layuk minu ahadukum. Hatta yukhibba li ahihi. Kama yukhibbu li nafsihi. Ada li di situ. Artinya apa? Jadi kalau anda suka. Kepada sesuatu. Anda harus suka juga. Kalau saya juga menyukai sesuatu itu. Kalau anda suka dihormati. Anda juga harus suka. Kalau saya dihormati. Jangan anda suka dihormati. Tapi tidak suka. Kalau anda punya warung laris suka. Kamu harus suka. Kalau warungku juga laris. Ini kan tidak. Ini pelajaran yang luar biasa. Kalau itu dipahami. Dihayati. Dan diamalkan. oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Itu satu. Ada. Dawuhnya kancing Nabi Muhammad. Al-Muslim. Lil-Muslim. Kajah Satil Wahid. Ini juga tidak pernah diterangkan oleh. Banyak mubalek. Terus. Innamal Mu'minuna Ikhwah. Bukannya begitu-begitu. Itu. Tapi yang ada. Sekarang narasi-narasi itu. Yang membuat orang justru pecah. Pecah. Sesama. Kaum beragama ini pecah. Itu. Mesti ada yang salah. Dan yang salah siapa? Ya mesti Ustadznya lah. Siapa lagi. Orang awam kan. Mendengarkan. Tidak paham. Tidak paham. Tidak paham. Jadi. Mereka mendapatkan itu dari Ustadz-Ustadz. Maka saya pikir. Kalau nanti ada. Ya umul khisab. Ini menjadi. Suatu masalah. Maka Ustadz-Ustadz yang menebarkan. Narasi-Nasari. Narasi kebencian. Narasi-narasi perpecahan. Itu yang paling. Paling awal. Ya. 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 Orang awam kan ikut saja. Mereka melakukan. Mereka memerintahkan. Tapi tidak melakukan. Ya. Izin satu lagi. Gus. Ini kan sekarang ini. Di Afghanistan. Ini kan Taliban menang. Narasi-narasi yang berkembang sekarang di Indonesia ini. Seakan-akan. Bagaimana menggiring. Bahwa kita ini. Pergerakan-pergerakan ini. Mampu gitu. Untuk bisa seperti. Taliban gitu. Ya. Jadi. Artinya kemenangan yang ada di sana. Menjadi. Energi. Energi. Atau. Energi baru. Bagi. Kelompok-kelompok di sini. Yang ingin. Menjalankan. Hilafah. Menenggalkan hilafah. Menenggalkan hilafah. Menenggalkan seri. Seperti di. Afghanistan. Kira-kira. Lejangan-lejangan Gus. Kepada masalah. Saya tetap. Tetap satu ya. Siapapun lah itu. Kalau yang merasa. Ingin berjuang. Untuk. Agama. Terutama. Orang-orang Islam. Yang ingin berjuang kepada Islam. Ngajilah lagi. Sudah. Belajar lagi. Supaya jangan. Gampang. Rikut-rikut. Sana ada gini. Ikut sini. Sehingga kita tidak bisa melihat sesuatu secara jernih. Kita harus melihat. Soal di. Afganistan. Itu kita. Sebanyak mana kita memahami persoalan politik disana. Seperti di Palestina. Itu kita asal ikut aja. Sesuatu yang kita dengar. Dari sumber satu. Mungkin sampai mendengar. Itu dari sumber yang lain. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali efek. Perpecahan diantara kita. Ya kita mestinya mendahulukan persoalan kita sendiri disini. Nah persoalan kita itu. Ya itu tadi. Kita itu malas untuk terus belajar. Sehingga. Ada sesuatu. Terus kita jadikan. Apa namanya. Kita mempunyai dulu pikiran. Khusus. Yang tadi di. Didokterinkan tadi. Oleh Ustadz satu. Kemudian menjadi keyakinan. Lalu apa yang akan. Terjadi di dunia ini. Dijadikan. Kalau bisa ini untuk memperkuat. Pendapat saya. Selalu begitu. Ini. Dan itu sering kecelek. Sering kecelek. Satu ketika. Ada yang apa mendukung-dukung. Persoisi. Keliru. Karena sekali itu terus. Adrogan. Dipuji-puji. Nanti kemudian. Ada yang. Ikhwanul Imin. Dihebat-hebatkan. Bersamaan dengan Saudi. Ternyata Saudi menganggap. Ini teror. Itu. Semuanya tidak. Tidak dipajari. Gitu. Kita berkali-kali. Kecelek. Karena apa. Karena tidak pakai. Pandasan ilmu. Semuanya membutuhkan. Ilmu. Kalau tanpa ilmu. Kita akhirnya ikut-ikutan. Lah kalau yang ikut-ikutan. Lalu diikuti lagi. Oh iya. Kacau nya kan tidak karu-karuan. Jadi ini yang paling bertanggung jawab. Jadi mereka. Menurut saya. Mereka. Yang. Sudah didengarkan oleh orang. Orang. Orang banyak terutama. Orang yang sudah dalam posisi. Didengarkan orang. Ini harus lebih berhati-hati. Harus lebih berhati-hati. Kalau kurang ilmunya. Belajar lagi. Jangan. Kemudian dia. Didengarkan orang banyak. Menarasikan sesuatu. Yang tidak benar. Dan itu dampaknya luar biasa. Luar biasa. Jadi ada sedikit. Peristiwa di dunia. Kemudian dijadikan juga narasi. Untuk. Contohnya diikuti. Iya. Yang ini diikuti lagi. Nah itu di medsos itu sekarang umum begitu. Karena itu. Apa namanya. Sekali lagi. Inti daripada. Ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau memang kita mengakui. Bahwa Kanjeng Nabi itu pemimpin agung kita. Itu perlu. Harus selalu diajarkan kepada umat. Ini loh. Contohnya Kanjeng Nabi. Inilah ajarannya Kanjeng Nabi. Dan itu semua. Seperti penyataan Kanjeng Nabi. Untuk. Menyempurnakan akhlak. Kalau kemudian. Di dalam masyarakat ini terjadi goncang. Itu jelas akibat. Akhlak yang tidak diperhatikan. Terima kasih banyak Gus. Sebenarnya kami ingin sekali. Masih lama-lama bersama sama Gus. Tapi karena waktu. Kami akhiri sampai disini. Oke. Terima kasih. Seluruh pemeriksa. Dimanapun berada. Semoga kita senantiasa. Selalu dalam keadaan sehat. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Amin.